Pemirsa Tunjangan Profesi Guru tidak hanya didikmati para guru berstatus PNS, pemerintah pusat juga menyediakan Tunjangan Profesi Guru bagi guru swasta yang telah mengikuti uji sertifikasi. Kepedulian pemerintah tidak hanya pada tenaga pengajar kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil. Tunjangan Profesi Guru dibagi menjadi dua, yakni Tunjangan Profesi Guru untuk PNS, serta Tunjangan Profesi Guru untuk Guru swasta. Sama halnya, seperti guru berstatus PNS, guru swasta telah berhak menerima Tunjangan Profesi Guru sejak beberapa tahun yang lalu. Guru swasta yang menerima Tunjangan sebelumnya telah mengikuti ujian sama halnya seperti guru PNS. Guru swasta akan diuji kemahiran dalam mengajar untuk mengetahui layak atau tidaknya para guru menerima Tunjangan tersebut. Tunjangan Profesi Guru baik guru PNS maupun swasta yang berasal dari APBN, yang memiliki aturan yang sama, dan penatapan surat keterangan dari pemerintah pusat, yaitu Kementerian Peridikan dan Kebudayaan. Kalau terkait dengan Tunjangan Profesi Guru, ini ada dua macam. Ada Tunjangan Profesi Guru untuk pegawai negeri sipil, kemudian ada Tunjangan Profesi Guru untuk swasta. Kalau yang Tunjangan Guru untuk pegawai negeri sipil, itu sudah langsung semuanya sumber dana dari APBN, artinya dari pusat, baik negeri maupun swasta. Nah, untuk yang negeri jelas sudah ada aturannya, kemudian swasta pun demikian, jadi tetap ada aturan. Kemudian karena sumber dana dari pusat, kedua-duanya itu adalah penetapan SK-nya dari pusat, jadi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tiaku Sumawardani juga menambahkan, para guru yang sudah terekam data di Dapodik akan menerima Tunjangan Profesi Guru sesuai dengan perhitungan dari pemerintah pusat.